Kawanan maling bertopeng menyatroni toko ponsel di Kabupaten Tangerang. Aksi pencurian gagal, usai dipergoki karyawan toko. Dalam rekaman kamera pengawas, kawanan maling bertopeng masuk ke dalam toko ponsel melalui atap. Pelaku yang mengetahui aksinya terekam kamera pengawas, kemudian menutup kamera di bagian atap dengan menggunakan kaos kaki. Namun aksinya urung dilakukan lantaran karyawan toko yang berada di dalam kamar belum tidur dan sempat keluar untuk melihat kondisi toko. Dalam melancarkan aksinya, pelaku membawa senapan angin dan senjata tajam. Sebelumnya kawanan maling bertopeng ini juga sempat merusak kamera CCTV. Namun aksinya yang pertama kali ini juga gagal lantaran dipergoki karyawan toko. Ada yang kedengeran di situ, ada yang kertas kotor di situ ya. Meski gagal, pemilik toko melaporkan kasus ini ke Polsek Kerajek, lantaran karyawan toko kini merasa resah setelah dua kali disaturni kewangan maling bertopeng. Dari Kompeten Tenggerang, Banten, Aymar Rani Ais melaporkan.